Sebagai kota kedua terpenting di Yunani, Thessaloniki kini turut andil berperan sebagai pusat industri hingga pusat pendidikan. Dua faktor yang cukup kuat menjadi magnet bagi pendatang. Termasuk bagi Muhammad Mu'awad, pendatang asal Cairo, Mesir yang akan saya temui hari ini. Adalah pendidikan juga yang menggiring langkahnya ke sini. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana Allah SWT mengatur jalan hambanya. Hingga kini, hatinya tiba-tiba saja berlabuh. Saat saya tanya kenapa, Bapak empat putra ini katakan tengah beristikomah menunaikan kewajibannya sebagai Muslim. Yang mesti saling mengingatkan Muslim lainnya, untuk beramal baik menjauhi perbuatan mungkar. Tingginya kedatangan imigran Suriah, pacar konflik yang melanda negara tersebut, membuat jumlah imigran Muslim di Thessaloniki belakangan meningkat. Namun, kondisi ini belum dibarengi dengan fasilitas ramah Muslim seperti masjid-masjid resmi dari pemerintah. Sehingga, bagi Muslim seperti Muhammad, pada akhirnya Muslim mandiri, mengusahakan agar bisa beribadah dengan layak. Muhammad cerita, perasaan itu lambat-blamat mengusik. Tak bisa ia hanya memikirkan diri sendiri saja. So, Muhammad, you created a school, right, for children, teaching Arabic, English. Could you tell me a story, why did you decide to do that? Actually, we started our job teaching the kids since two years ago, two, three years ago. But last year we thought to have a legal entity that is, by the law, allows us to teach the kids. So, right now we have it before one year and a half. We have now around 70 kids of three levels. We divided the kids according to their age, their educational level also. It is one factor based on the classification of the students who are teaching in basic Arabic language to keep their mother language, plus Greek and English language. Sejak satu setengah tahun Silan, ia istiqomah mengelola lembaga pendidikan Al-Quran pertama dan berizin resmi di Thessaloniki. Sebagian besar muridnya adalah imigran Suriah yang mengalami trauma mendalam akan konflik kemanusiaan. Tujuh pengajar yang aktif di sini pun seluruhnya adalah pengungsi. Fasilitasnya jauh dari kata layak. Dan Muhammad pun mengelolanya dengan dana terbatas. Namun lagi-lagi saya terenyuh kala tidak ada satupun keluhan yang saya dengar darinya. Jadi ini seperti aktivitas di sekolah Anda? Ya, setiap hari, bukan setiap hari, setiap hari yang kami ada di sini. Setiap sekolah, saya datang ke sini, saya melakukan pelajaran saya, dan jika mereka ingin membantu dengan mengajari atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak, saya bisa membantu mereka. Dan kami berkaitan dengan waktu yang sangat bagus di sini. Ini adalah tempat yang bagus untuk kami. Mereka sangat bagus. Sebenarnya di sini, kami merasa semua seperti saudara-saudara. Kami tidak lagi teman-teman dari itu. Kami adalah saudara-saudara. Demi memenuhi operasional lembaganya, Muhammad pun sambil bekerja sebagai auditor di perusahaan konsultan sertifikasi halal, Greek Export namanya. Bersama koleganya, Thomas Fasaras, Muhammad mengaudit sistem produksi suatu perusahaan yang tengah mengajukan sertifikasi halal. Ia bertanggung jawab penuh mengauditnya, lantaran memiliki pengetahuan mumpuni untuk menilai. Apakah sistem produksi di satu perusahaan sudah atau belum memenuhi syariat Islam? Karena bicara soal halal bukanlah sebatas mengandung bahan-bahan yang dilarang atau tidak. Namun, juga mesti menyeluruh mulai dari proses hingga sistem yang berjalan. Belakangan, isu halal dalam perindustrian Yunanik yang diperhatikan. Hal ini seiring kegiatan ekspor yang tengah ditingkatkan pemerintahnya. So, sebelum 2012 there were only a few, very few companies that are certified, mainly by European certifiers. And then when we started in the beginning, we saw that there was a big opportunity in the sense of Greek production, food production, producers of several different types of food that they wanted to export. So, the booming of the halal industry in Greece is not really tied neither to tourism nor to local community. It is tied with the export business. So, they had to move into that direction to obtain the certificate. Now, this has grown up to you know, we have like approximately 100 companies that are certified in that area of the Balkans or Greece and surrounding countries. From the technical part, I mean, how we the company got certified. Firstly, when we are going to a new company, new client, we gave them some brief about the Islamic standard, about the pillars of Islam, how important is the halal in Islam. so every company knows how important is that issue for us. We investigate, we check carefully every ingredient of the product, we check the processing, how it is processed, we check even the tilled packaging and also the warehouses and the possibility of there is cross-contamination of some haram product. So, to be fully sure that it is totally 100% halal. Alhamdulillah, apa yang tengah berkembang di sini, kini kian menunjukkan bahwa Allah memang menurunkan Islam ke muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh umat. Kita sebagai umatnya hanya tinggal mendakwakannya dengan cara-cara yang damai. Terima kasih telah menonton!